Musik Warga Jakarta, saat ini saya berada di kompleks Jakarta Islamic Center, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menjelang Ramadan kali ini, Jakarta Islamic Center telah merencanakan akan mengadakan program-program menarik selama Ramadan kali ini. Seperti apa program-program yang akan ditampilkan oleh Jakarta Islamic Center kali ini? Kita akan bahas dalam program edisi Ngobrol Tengah Hari kali ini. Bersama saya, Gary Yohanes. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, Pak Ahmad Junandi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, semua bidang baik. Pak, di episode Ngobrol Tengah Hari kali ini, kita akan membahas Jakarta Islamic Center nih, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, saya ingin tahu dulu dong, Pak, kronologis pertamanya, Pak. Ini seperti bangunannya, ada berapa luasnya, luas lahannya, bangunannya, terus ada berapa bangunan dan fungsi-fungsinya apa aja sih, Pak? Terima kasih, Mas Giri. Alhamdulillah, kawasan ini, sebagaimana ditulis di tanah serpikat, tanah PMDADKI, itu 9,4 hektare. 9,4 hektare itu terdiri dari tiga gunung besar. Pertama, yang paling utama, sentral aktivitas itu adalah masjid. Lebih kurang 2,4 hektare dengan desain pada saat itu, para pendiri JIC berkini kan desainnya itu mirip seperti Masjid Hagia Sophia di Turki, karena memang bangunannya unik. Dan kita lihat sekarang memang itu desainnya bagus dengan keunikan tersebut, karena di dalamnya itu lebih kurang ada bentangan sekitar 70 meter di dalam bangunan itu tanpa tiang. Karena desainnya itu bukan di tangannya ada tiang, dia lebar tanpa tiang. Nah desainnya itu menggunakan space frame, space frame itu adalah besi yang kait mengait seperti sarang lebah, kemudian itu menjadi kubah, kubahnya di atasnya ditempel dengan bahan-bahan yang ringan, bahan semacam tegola atau aiko, sehingga kelihatan dari jauh itu, masjid itu kubahnya besar seperti Hagia Sophia. Kemudian arsitekturnya dibikin pendidikan rupa bagus, menarik, ada selasar, ada ruang terbuka hijaunya, ada rumput, kemudian ada puhun-puhun korma, sehingga seolah-olah ini seperti nampaknya di timur tengah. Nah sebelah utaranya itu ada gedung sosial budaya nanti, sosial budaya itu adalah fungsinya untuk perusahaan, galeri, kemudian ruang-ruang kelas untuk pendidikan non-formal keagamaan. Orang ngaji, orang pengen ilmu tajwid, orang ilmu fikir, nanti pada ngajinya di kelas-kelas yang dibikin seperti non-formal keagamaan. Nah di gedung yang sekarang ini, lebih kurang 2,6 hectare, lebih besar lagi itu ada kawasan bisnis syariah. Ada hotel, sebelah selantai, ada wisma, kemudian ada ruang-ruang bisnisnya, dan convention hall. Tapi sekarang ini penggunanya untuk badan pemberdayaan sumber manusia, untuk diklat ASN yang ada di pemerintah DKI Jakarta, sampai gedung yang diklat sendiri dibangun, sementara ditempatkan di sini. Pak, sebagai pusat pengkajian dan juga pengembangan Islam di Jakarta, Pak, Nah itu, sebentar lagi kan kita kan bulan Ramadhan ini akan tiba, Pak. Nah bagaimana sih, Pak? Perbedaan atau kemarin, tahun kemarin, kan sempat mungkin semuanya program-program hanya virtual, Pak. Kalau tahun ini, Bapak punya rencana apa, Pak? Terima kasih, Pak Sekiri. Sebelumnya kami jelaskan memang jauh-jauh hari, untuk persiapan Ramadhan ini, kita sudah menyiapkan dua opsi kegiatan Ramadhan. Opsi pertama adalah berbasis online, virtual. Opsi kedua berbasis tatap muka atau konvensional. Nah, opsi online kami memang sudah punya radio di 107,7 FM, Radio Peradaban Islam. Jadi bisa di-streaming, bisa juga melihat gelombang. Kemudian ada beberapa program typing terkait Ramadhan. Nah, ada misalkan program typing diklat waris. Kemudian program typing tentang Islamic Business School. Itu tentang bagaimana membangun bisnis secara ekonomi Islam. Nah, yang segera akan launching juga adalah kita membuat kerjasama dengan MUI Profesi DKI adalah pameran kaligrafi virtual, se-ASEAN. Jadi di situ, seperti kita melihat pameran di dunia nyata, di aplikasi, di sistem itu. Nanti kita akan umumkan aplikasi sistemnya. Nah, itu yang berbasis online, Alhamdulillah kita sudah siapkan program itu jauh-jauh hari. Nah, yang berbasis tatap muka, dari regulasi yang ada, memungkinkan sekarang kita melaksanakan sholat tarawih dan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadhan di masjid yang berbasis tatap muka. Kemarin kita sudah mendapat info tentang SK Menteri Agama, panduan ibadah di Ramadhan, kemudian SK Pak Gubernur, PPKM yang sekarang kita pelajari, seruan DMI juga kita pelajari, yang pada intinya tahun ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih dengan pembatasan-pembatasan tertutu. Yaitu pertama kapasitasnya 50%, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan di kawasan ini. Nah, jadi nanti kami himbau bagi masyarakat Jakarta yang akan melakukan ibadah di Masjid JSC, kami menyiapkan itu daya tampung 50%-nya sekitar 5 ribu, karena kapasitas masjid itu di atas lebih kurang 10 ribu. Kita dipoblukan setengahnya, berarti 5 ribu. Nah, kemudian pada titik-titik masuk kita siapkan petugas untuk melakukan pengukuran subuh. Ada tiga pintu yang kita buka di samping JSC, dari akses masuk itu. Kemudian setelah itu, di titik-titik tertentu kita siapkan juga tentap cuci tangan. Di tempat budu itu sama, kita siapkan sabun, siapkan juga perangkat-perangkat kebersihan lainnya. Nah, dimohon Yamaa boleh masuk ke JSC untuk ibadah dengan cara dia menggunakan masker. Nah, kita juga panitia sudah menginfokan bahwa kultum tarawe itu tidak lebih dari 15 menit, yang wajib-wajib, yang penting-penting saja yang disampaikan. Insya Allah, tim kita sudah siap melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, ibadah-ibadah yang lain yang tambahan, juga kita laksanakan tetap buka. Misalkan sebelum berbuka, nanti kita siapkan tausia sebelum berbuka. Nah, di antara maghrib dan isya, kita siapkan murah talar Quran secara tatap buka. Pada intinya, insya Allah kita siap melaksanakan dan melayani umat Islam Jakarta untuk melakukan ibadah di ibadah Ramadan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena memang kita masih di area, masih di masa pandemi, belum sepurnya kulit. Kalau untuk program tausiaannya, Pak, terlebih lagi spesifiknya kan pasti ada perbedaan untuk tausia kaum pria, ayah, mungkin juga anak remaja dan ibu-ibu. Itu juga sudah dipikirkan matang-matang ya, Pak? Untuk kegiatan memang bisa diakses semua usia di Jakarta Islamic Center. Tapi kami, tim kita dari pengurus Islamic Center juga memberikan beberapa pilihan. Pertama, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat terawih, silakan. Kemudian, tapi yang membawa anak-anak, kita bikin program pendampingan untuk anak-anak. Anak-anak bukan dipisahkan dari orang tuanya, tetapi supaya mereka menjaga ketertiban selama ibadah di bulan puasa, khususnya jelang maghrib, buka puasa, sampai terawih itu. Tim kita juga ada yang mengurusi anak-anak, namanya tim pemandu anak-anak. Dan itu biasanya sebelum masa pandemi ini, anak-anak itu dikasih tempat tertentu, kemudian ada pendampingnya, dia disuruh menghafalkan surat-surat pendek, kemudian dibacakan cerita-cerita tentang Nabi. Jadi, anak-anak itu tidak lari ke sana, lari kemeri, tidak berkeliaran. Tetap nanti akan dipandu, disatukan dengan orang tuanya pada saat sholat. Tapi sebelum sholat, sambil nunggu berbuka puasa, sambil menunggu tarawe, ada tim yang memandu anak-anak. Luar biasa, Pak. Pak, tapi kalau untuk yang sudah kebiasaan menjadi budaya nih, Pak, contohnya mungkin buka bersama, tentunya hal ini seperti ini akan dilakukan juga nggak dengan protokol kesehatan, Pak? Takjil, memang ini masih nunggu kajian dari teman-teman kesehatan dan teman BPPBD. Kemarin, takjil itu sementara waktu diperbolehkan untuk petugas yang melayani selama ibadah Ramadan. Tapi, takjil secara umum untuk masyarakat, karena dia potensi membuka masker selama makan itu, masih dalam kajiannya, tapi masih menunggu edaran terkait hal ini. Nanti kalau apabila takjil itu, karena potensi membuka masker, tidak boleh, kemungkinan takjil itu hanya untuk petugas. Tapi kalau boleh, tapi dengan juga jarak, segala macam, kita ikuti panduan yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Wah, Pak, terima kasih loh, Pak. Banyak sekali, Pak, penjelasannya dan kegiatan-kegiatan yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk baharga masyarakat juga, Pak. Untuk itu, kami mohon diri dulu, Pak. Kami pamit, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah menyempatkan waktu untuk bertemu kami, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Gary Yohanes, Salam. Terima kasih.